It's you and I Halo guys Kisah pembantu yang dipersunting oleh majikannya Pasti biasa kita lihat hanya di sinetron aja ya Namun hal itu rupanya benar-benar terjadi Pada salah satu kisah pembantu yang beruntung berikut ini Bukan hanya dipersunting Namun sang pembantu juga menerima harta ratusan miliar lho Berikut ini Mimin tampilkan 5 kisah pembantu paling beruntung dari Indonesia Kisah pertama datang dari seseorang yang ingin menjadi TKW di Arab Saudi Untuk menjadi pembantu rumah tangga Namun sang majikan malah mempersuntingnya sebagai istri Dan beruntungnya lagi Sang majikan yang tak lain salon suaminya itu Merupakan seorang pengusaha properti di kota Taif Nah khasnya Sang suami sudah meninggal Namun TKW ini mendapatkan harta warisan sebesar 20 juta rial Atau senilai dengan 50 miliar sebagai warisannya Hal ini belum termasuk nilai penjualan aset-aset suaminya Yang ditaksir bernilai 225 miliar rupiah Seorang wanita asal Indonesia yang bernama Silviana Menjadi wanita yang sangat beruntung Ia diberi mahar berupa emas seisi toko Hal ini Lantaran orang yang menjadi suaminya Merupakan bosnya sendiri yang memiliki toko emas Foto dan video yang diunggah oleh teman Silviana di media sosial Spontan mengundang decek kagum oleh netizen Selanjutnya Ada pria bernama Soliki Nabu Ahmad Yang dengan beraninya mempersunting pembantu rumah tangga dari pengusaha Arab Saudi Bernama Rashid Al Salas Akhirnya keduanya pun resmi dinikahkan Dan bahkan diberi hadiah mobil dan diberi gaji selama satu tahun penuh Siapa sih yang gak mau menjadi pengasuh anak Tapi juga merasakan fasilitas yang dirasakan bosnya Ya, hal ini terjadi juga oleh Mbak Lala Yang menjadi pengasuh anak dari Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Seperti yang kita ketahui Kalau saat ini Mbak Lala tengah ikut berkeliling dunia Selama berbulan-bulan dengan Rafi dan Gigi Yang terakhir datang dari pembantu Sharini Yang juga tak kalah beruntungnya Kebaikan Sharini sangat terlihat Ketika para pembantu rumah tangga Supir dan krunya mendapat jatah umroh Dari sang prinses di tahun 2013 lalu Di tahun yang sama Beberapa pembantunya juga dibawa saat liburan ke Korea Selatan dan Jepang Salah satu pembantu kesayangan Sharini adalah Elin Yang sudah bekerja selama 10 tahun di keluarga Sharini Bahkan keluarga Sharini juga sempat membiayai pernikahan pembantunya Dan dengan pesta mewah meriah Bagaimana guys? Setelah melihat mereka-mereka yang beruntung ini Apa kamu tertarik nih menjadi pembantu?